Oke, selamat datang di channel si anak tua Bersama gue Dito Wangsa di segmen Loh Harus Tau And Let's go guys Loh Harus Tau Masa Nggak Tau Alright guys, so Kembali lagi bersama gue Dito Wangsa di Loh Harus Tau Dan apa kabar ya kalian semua Semoga baik-baik aja dan sehat-sehat aja Dan tentunya, karena ini Sebuah video konten yang banyak yang request juga Mostly yang request adalah orang-orang yang punya PS5 juga So, selamat buat kalian yang udah pada hands-on PS5 Finally, banyak yang DM gue Kayak, bang akhirnya gue dapet Difotoin, terus di Apa ya, di-share ke gue kebahagiaannya Dan sekali lagi gue Bilang sama kalian selamat ya Dan enjoy semuanya Yang udah dapet dan buat kalian yang masih Nunggu sabar, karena buktinya ini orang yang Marah-marah, nggak dapet-dapet Akhirnya dapet DM gue dan mereka happy Jadi tunggu aja di waktu yang tepat Gue rasa kalian pasti bakal hands-on PS5 kalian Gitu, ya oke Jadi, konten ini adalah request dari temen-temen juga Bang, kami bahas dong ini SSD gimana nih Cara upgrade-nya gimana Gue harus beli yang mana gitu ya Dari PS5 Karena faktanya PS5 itu punya storage yang cukup unik Bukan satu TB gitu, plok satu TB Nah, hanya kudu di aneh-aneh si Mark Serny Mark Serny ini adalah arsitek dari PS5 guys Jadi, Mark Serny emang kasih Si jumlah angkanya itu unik banget gitu ya Ya itu adalah Pastinya tuh berapa ya Pastinya tuh kalau nggak salah 800-an berapa tuh 825 Jadi, 825 GB Jadi kan Kalau kata orang semua Kaditunte, kadiente gitu Kesana nggak, kesini nggak gitu ya 825 tuh satu TB juga nggak nyampe 500 GB Ya, di atasnya sih gitu ya Tapi faktanya temen-temen Buat kalian yang udah punya Tapi belum tahu Atau mungkin kalian baru mau beli 825 GB itu adalah Yang tertulis Dan yang memang betul segitu Tetapi ada yang dipakai oleh sistem Seperti biasa lah Itu adalah hal yang standar Di handphone ke Di manapun ya Pasti ada yang dipakai untuk sistem Cuman ini yang kepakai lumayan gede Ternyata untuk di PS5 Jadi yang bisa kalian nikmati Itu hanya 667,2 Tuh Ngagokan Bisa nangkat ya 667,2 GB doang Jadi Cuman lebih gede 160an GB doang Dari yang 500 GB Sebetulnya Jadi 825 kesannya anjrit Lebih gede 325 GB Ini lumayan gitu Nggak faktanya Lu cuman bisa Dapat 160an GB Lu install Warzone juga penuh gitu Atau Red Dead Redemption penuh Jadi nggak terlalu maru Nah Ini sebetulnya Banyaknya ke behavior ya Gue sendiri behaviornya adalah Karena gue nggak ada game Multiplayer online yang Emang gue mainin terus-terusan Akhirnya nggak ada game yang Emang harus stay lama Jadi Gue perkebutuhan gue Gue lagi butuh main game ini Gue main Atau game review yang gue butuh review Gue mainin Selesai Reviewnya beres Gue hapus langsung Jadi Efisiensi ruang aja Kalau gue Nggak ngerasa harus semuanya Terinstall terus gitu ya Bang gimana Kalau tiba-tiba Lu butuh nge-record lagi Ya gue pasti paksain Untuk download lagi sih Dan selalu Gue tuh pastikan Kalau game yang akan gue hapus Itu kebutuhannya Sudah selesai semua Tapi Di antara Kamu-kamu-kamu-kamu Inilah teman-teman ya Pasti banyak yang pengen itu Nyimpen game-gamenya Karena Banyak Konsiderasi Salah satunya adalah Internet Gitu ya Karena udah Mereka gede Size-nya gamenya Terus kalau harus dihapus Itu suka pengen main lagi Kalau harus download lagi Pasti lama lagi Kan gitu ya Pemikiran kalian Atau Kalian itu Punya beberapa game Multiplayer Online Yang memang Dimainin terus-terusan Tetapi ganti-gantian Dan memang Lebih baik Semuanya Standby Ada juga Warzone lumayan gede Apex lumayan Lumayan gede juga Terus Back 4 Blood Misalnya kemarin Main Terus juga Outriders Main misalnya Itu main semua Monster Hunter juga main Itu kan Lumayan punya Size yang gede-gede Dan akhirnya Lo mendemand Untuk Punya storage Yang lebih gede So kita bahas Gimana cara Mengganti Atau menambah Storage dari PS5 ini Tapi gue ingetin Ini tips dari gue Jadi walaupun Ini PS5 Tapi kan kalian tau Ini ada backward Compatibility-nya Ke PS4 Jadi kalian bisa mainin Game-game PS4 Di PS5 kalian Nah Salah satu tips Dari gue Untuk teman-teman Sebetulnya selalu dengan Pakai harddisk aja Bisa bang Bisa Jadi lo pakai harddisk aja Harddisk eksternal Tentunya ya Untuk menaruh Game-game PS4 lu Biar apa Biar gak terlalu penuh Yang di dalam SSD-nya Jadi SSD-nya Yaudah Biarin aja Buat game-game PS5 kalian Dimana game-game Yang memang udah Pure dibikin buat PS5 Kan Atau yang udah upgrade Ke PS5 Juga kan belum banyak-banyak amat Jadi kalian bisa pindahin Semua game-game Yang masih PS4 itu Ke harddisk Eksternal kalian Colok Pindahin ke situ Jadi khusus buat game-game Game PS4 Karena memang harddisk itu Gak bisa dipakai Buat mainin game-game PS5 Hanya SSD Dan itu hanya SSD SSD terpilih saja Dan itu Ada beta Dan masih berjalan Kalau gak salah Betanya sekarang beta firmware-nya Buat kalian yang pada pengen coba Bisa visit aja Ke webnya PlayStation ya Gue rasa Kayaknya masih beta Tapi kalau udah gak Kasih tau gue aja Di kolom komentar Gue rasa masih beta Masih banyak juga yang nyoba Jadi Tapi ini alhamdulillah ya Jadi Tapi ini alhamdulillah Fabulate-nya Alhamdulillah-nya Itu dia Akhirnya Mengumumkan Sony itu mengumumkan Bahwa memang SSD-nya itu Tidak dedicated Karena gue sempet Deg-degan juga nih Dedicated Gak ya kira-kira Kalau dedicated lagi Agak nyebelin sih Sebetulnya Buat kalian yang gak Kepikiran Dedicated itu maksudnya gimana Jadi dedicated itu Maksudnya kayak PS Vita dulu Jadi memang kalau Lo pengen nambah storage Ya lo harus beli Yang exactly itu Dari Playstation punya Jadi gak bisa Dipake yang lain tuh Gak bisa Jadi emang harus itu doang Itu kan sempet jadi Kekhawatiran beberapa gamers Tapi faktanya Memang tidak Faktanya memang bisa SSD Lo mau dari Seagate Mau dari WD Lo mau dari mana Itu ternyata bisa Yang penting Adalah Memenuhi requirementnya Atau kriteria SSD yang diputuhi Nama PS V ini Gitu Karena memang slot yang dikasihnya Juga super duper kecil Ya kan Udah kayak Kosan 350 ribu Cuy Kecil loh Sempit gitu Dan lo tau sendiri SSD itu adalah Apalagi ini kan dibutuhin yang NVMe Yang kayak panjang gitu Jadi dia Pasti gampang panas juga Dan mungkin Memang gitu ya Slot yang dikasih segitu tuh Karena memang Demi arsitektur itu tadi Markser nih pengennya Wah ini Kecil aja cukup Gitu kali ya Makanya ini ada beberapa SSD Yang akhirnya bisa support Di PS V Yang penting adalah Dia kriterianya Fortgen katanya Fortgen Ration M.2 SSD Ya Itu yang penting Gitu Itu yang paling-paling penting Dan yang lebih penting lagi Harus punya hitsync Nah setau gue Gue baca di beberapa artikel Karena gue jujur aja Temen-temennya Gue bikin Konten ini tuh Gue belum pernah nyobain Dan belum pernah Meng-upgrade Karena gue masih ngeri-ngeri sedap Karena lo tau lah Cara ngebongkarnya Apa segala macem Gitu ya Karena dapetin PS5 Yang lagi juga susah Gitu Jadi gue agak sedikit Khawatir gitu Kalo gue salah Blunder Ya Gak cekatan Gitu ya Jadi Bala bikin PSnya kenapa-napa Gue masih khawatir Tapi gue cari artikelnya Sebisa gue Dan Banyak yang Mengatakan memang Ini butuh hitsync Wajib Atau bahkan Pake hitsync Karena memang Panas banget Gitu ya Panas banget Dan bahkan kalo kalian tau Gokil ya jaman sekarang Ini mesin itu Sebetulnya udah bisa Di upgrade SSD Sejak awal kalo kalian mau Cuman Firmware yang belum di update Jadi memang harus kita nunggu Firmware update-nya Yang sekarang lagi beta ini Itu untuk ngencengin kipasnya Biar gak terlalu panas Jadi emang Kayaknya concernnya ada Di panasnya SSD ini Makanya juga butuh Hitsync ya Jadi butuh hitsync Dan hitsync ini Setelah gue cari-cari Ternyata bisa kalian beli Secara terpisah Jadi kalian bisa aja beli Yang gak ada hitsyncnya Abis itu lo tambahin Hitsyncnya Baru lo masukin Tapi kan Ya buat yang ngerti-ngerti aja Maksud gue Kalo kalian gak terlalu ngerti Proses itu Kayak gue gitu ya Agak-agak gaptek gitu Emang yang begitu-begitu Jangan coba-coba Saran gue sih begitu Langsung aja Lo beli yang emang Udah disaranin Sama Sony Playstation Salah satunya yang WD Black itu ya Yang WD Black Terus juga ada yang Barakuda juga Nanti gue tongolin disini ya Dan itu semua Punya stage-stage Dari si Storage-nya isinya berapa Dan juga Kira-kira Harganya Berapa Karena ini yang perlu kita tau Apa-apa tuh harga Nah gue mau nge-refer Kalo yang WD Kayaknya kalian juga udah bisa liat juga Harganya kurang lebih sih Mirip-mirip juga Ini gue akan ngasih tau Yang Seagate ya Seagate Firecuda 530 SSD Ini udah Legit ya Ini adalah SSD yang supported By the PS5 Makanya kita akan liat Harganya Apakah harganya Maxence atau enggak Yang pertama Harganya ada di 149 dolar Ini 500 GB Jadi Lumayan banget Sebetulnya 500 GB juga Tapi Tanggung pisan Jadi kayak Aduh Cuman 500 GB Mak Gitu ya Karena kita gak pernah tau Upcoming Games Bakal kayak gimana gilanya Jadi kalo lo emang pengen invest Invest sekalian Yang Ya gede sedikit Tapi udah bikin lo nyaman Kedepannya Jadi kalo 149 dolar Mungkin sekitar 2 jutaan sekian ya 2 jutaan sekian Ya Menurut gue Tanggung Lalu Lo bisa naik aja Langsung ke yang 1 terabyte Yang 1 terabyte Itu 254 Dolar Atau 255 dolar Sekitar segitu Dimana Kurang lebih itu Sekitar 3,7 juta lah 3,6 3,7 juta Lumayan nih Udah mulai-mulai pedas Udah mulai-mulai sakit Tapi 1 TB Ya At least 1 terabyte Gitu ya Pure 1 terabyte Lo bisa simpen Semua game lo Tapi kalo lo masih Anjrit gak cukup Kureng Harus tambah lagi Itu ada yang 2 TB 2 terabyte itu Di harga 514 Dolar 514 dolar Berarti berapa sih 7 jutaan kali Sekitar 7, sekian Juta Harganya Yang 2 TB Nah ini mulai Mepet-mepet Harga Dari Playstationnya Ya mulai Mepet-mepet Harga PS yang Ya paling gak Yang digital version lah ya Ini udah mepet-mepet nih Nah ini udah mulai ngeselin Gitu ya Jadi ini Yang bikin Kalo emang lo pengen Main PS5 Itu harus Bener-bener dipikirin Semua hal Apa ya Yang dibutuhin Gitu ya Kayak sekarang PS5 harganya juga Udah mahal Ya lumayan lah Murah sih sebetulnya 8 jutaan untuk Konsol sebagus ini Maksud gue Ya itu lumayan murah Tapi kan kalian Investasi di gamenya juga Itu lumayan mahal Terus investasi lagi Di layarnya Ya Untuk bermain Belum lagi Internetnya Jadi pikirkan Baik-baik Pastikan kalian tuh Emang udah siap Biar kalian juga Hidupnya gak jadi Ribet Dan yang terakhir nih Yang paling mengerikan Adalah yang 4 terabyte Yang 4 terabyte ini Punyanya Firecuda ini Punyanya Seagate Ini harganya adalah Hampir seribu dolar 999,99 Goks ya kan Jadi kurang lebih Sekitar Mungkin sekitar 14 sampai 15 jutaan Kalau kalian bisa Lihat WD dan yang lainnya Itu cuma beda Sejuta-sejuta doang juga Jadi ada yang 13 Ada yang 14, sekian Gitu ya Ada beberapa yang lain juga Tapi masih di range segitu Jadi kalau yang mau 4 TB Harganya itu Udah kayak beli PS5 Dari Sculpers guys Jadi gokil banget Itu kayak bener-bener Bar gitu ya Mungkin Om Jocot dari Share Button Yang mungkin lebih Punya Gitu ya Kesempatan Dan finansial yang cukup Untuk bisa Nge-upgrade Sebuah Storage yang lebih mahal Daripada mesinnya Itu sendiri Goks ya Jadi itu gokil banget Dan gue juga masih Khawatir sih Kalau gue pribadi Untuk nguntang-ngatiknya sendiri Karena nanti upgrade itu Lu bisa Memang kayaknya di-design Sebetulnya Biar bisa di-upgrade Sama sendiri Biar lu upgrade Sendirinya di rumah Tapi tetep Gue mau ngeri Jadi gue Bakal coba Ya mungkin Konsultasi dulu Bisa konsultasi Sama Om Ferry Pratondo Dia kayaknya Lebih ngerti Karena dia seorang Yang apa ya Lebih ngerti Teknis lah ya Hardware Jadi Mungkin gue akan Konsul dulu Sebelum gue nanti Memutuskan untuk Upgrade Karena Kalau gue pribadi Sejauh ini masih Cukup-cukup aja Tapi buat kalian nih Yang mungkin Sudah punya PS5 nya Dan lagi mikir banget Kira-kira mau nambah Atau enggak Yaitu konsultasinya Gue udah tadi sebutin semua Ya yang kalian butuhin Apa aja Harganya juga Kurang lebih berapa Ya lumayan wadaw sih Kalau masalah harga ya Dan tentunya Buat kalian yang baru Mau beli PS5 Yang udah mikir-mikir Gue yakin nih Gue udah pernah punya PS4 Atau punya Xbox Dengan storage sekian Itu ternyata tidak cukup Nah berarti Kalian juga harus consider Yang namanya SSD Tambahan ini Gitu Karena solusinya Cuman yang tadi tuh Gue bilang Hard disk Buat game PS4 Atau yaudah Upgrade Mau enggak mau Kalau kalian memang Sebutuh itu Dengan storage Gitu Alright So gitu aja Dari gue Dituang seudahin dulu Ini bisa dibeli di mana Beberapa Dari mereka Sudah ada Di e-commerce E-commerce Kesayangan kalian Sebetulnya Asal kalian nyarinya Sesuai aja Kayak ini Yang ada Gue contohin sekarang Adalah Seagate Firecuda 530 SSD Ya kalian cari Exactly itu Jadi jangan sampai Salah beli juga ya Mudah-mudahan Kalian Tidak Meleng gitu ya Wah ini aja nih Wah udah nyampe Udah mahal-mahal Sara Kesel juga kan Gitu Alright So gitu aja Dari gue Dituang seudahin dulu Semoga video ini Bisa membantu kalian Dan bisa jadi Bahan pertimbangan Bareng-bareng lah ya Dan kalian kalau mau Komen-komen Langsung aja di kolom Komentar Gitu aja Jadi gue Dituang seudahin dulu Play original Bangamen original Dan Jangan lupa bersyukur Bye Sub indo by broth3rmax